Dukung harus selalu tertib, tidak diperkenankan melontarkan yell atau teriakan saat pasangan calon sedang berbicara. Dua, pendukung tidak boleh memprovokasi pihak lain, baik pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain. Tiga, panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada para pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib selama acara berlangsung. Bapak-bapak calon gubernur dan calon wakil gubernur, saya akan segera mulai. Saya ingin ingatkan bahwa tema debat publik pertama malam ini adalah politik, ekonomi, hukum, dan pemerintahan daerah dalam pusaran pembangunan nasional. Debat akan dibagi dalam lima sesi. Tiap sesi akan mempunyai polanya masing-masing. Saya akan menjelaskan aturan mainnya nanti setiap awal sesi debat. Pada sesi ini, saya akan memberikan kesempatan pada masing-masing calon untuk memberikan atau menjelaskan visi misinya selama dua menit. Saya mulai dari atau untuk pasangan calon nomor urut satu. Silahkan. Waktu dua menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk membangun moral, agama, dan kebudayaan. Gunakan ilmunya para ulama, adilnya para pemimpin, dermawannya orang-orang kaya, dan doa-doa malam dari kaum duafa. Kami bersemangat menjadikan warga Jawa Barat bertakwa, warga Jawa Barat yang penuh dengan kebudayaan yang baik, silih asah asih asuh, infrastruktur yang mantap, dan pemerintahan yang melayani dan berintegritas. Dengan gaya khas kami, gaya yang penuh inovasi, seribu masalah, seribu inovasi, dengan gaya kepemimpinan kami yang turun tangan, bukan lepas tangan atau tunjuk tangan, kepemimpinan yang menggerakkan, bukan kepemimpinan yang memerintahkan. Kami membawa kereta bernama Jabar Juara Lahir Batin, tidak boleh ada yang ketinggalan kereta, semua ikut maju bersama pasangan rindu. Tahu bulat digoreng dadakan, harganya lima ratusan. Jika Jawa Barat ingin perubahan, pasangan rindu wajib menjadi pilihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, visi misi dari pasangan calon nomor urut dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Seluruh rakyat Jawa Barat yang saya khobati dan saya banggakan. Kita tahu bahwa di Jawa Barat masih ada 1,8 rakyat yang nganggur temboga penggawaian. 3,8 juta masih miskin. Kami tidak akan berbicara soal misi dan visi. Kami akan berbicara soal tujuh program unggulan kami, Hasanah. Nuka Hiji, rakyat Jawa Barat, kudu boga penggawaian. Saya akan pangkas setengah dari pengangguran itu. Yang kedua, rakyat Jawa Barat, kudu sebe. Punya akses kepada masalah pangan. Nuka Tilu, kudu boga imah anu rempeng. Kami sodorkan program DP hanya 1%. Nuka Opat, Baruda Sarakola, kudu gratis. Plus gratis perawatan kesehatan untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Dan kemudian yang keenam, kami akan melakukan pembangunan dan penataan di bidang turkamling, infrastruktur keamanan dan lingkungan. Dan yang terakhir, mohon dibantu kami pengawasan oleh seluruh rakyat Jawa Barat. Agar kami tetap amanah dan tidak korup dengan program yang namanya Molotov.com. Lanjutkan. Lanjutnya, saya akan menitikberatkan pada turkamling. Infrastruktur keamanan dan lingkungan. Karena Jawa Barat ini penyangga ibu kota. Sehingga, dan juga paling pluralis. Kalau Jawa Barat aman, ibu kota aman. Ibu kota aman, Indonesia aman. Di sini diperlukan dua pimpinan yang mampu menemini tentang keamanan di Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya, pasangan calon nomor urut tiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudrajat dan Ahmad Sayuhu, pasangan nomor tiga. Didukung oleh Gerindra, PKS, dan PAN. Mempunyai visi di dalam rangka memajukan Jawa Barat. Pertama kali adalah bahwa Jawa Barat harus menjadi provinsi yang termaju. Karena saat ini Jawa Barat maju di bidang industri. Terutama industri kreatifnya. Sumber daya manusianya cukup handal, budayanya cukup tinggi. Kita mulai dari keinginan kita membuat Jawa Barat menjadi yang termaju. Tentunya dengan dasar-dasar yang paten daripada masyarakat Jawa Barat adalah ketakwaan. Dalam ketakwaan ini, sudah-sudah sekalian, kita akan memuliakan agama. Semua agama kita muliakan. Agar kita di Jawa Barat semua ahlaknya terjaga. Perilaku-perilaku yang koruptif akan terjaga. Selanjutnya, tentu dari situ, kita amankan Jawa Barat. Jangan sampai ada ulama dihantam linggi sama orang gila lagi. Ini adalah suatu suasana yang betul-betul merisaukan masyarakat. Kalau aman semua, takwa, kita akan membangun kesejahteraan dengan menumbuhkan perekonomian. Untuk itu, kami punya tiga program. Pak Saiho akan menyampaikan tiga program itu. Ya, jadi program yang akan kami bangun adalah bagaimana kita ingin memajukan Jawa Barat ini melalui jabar terkoneksi se-Jawa Barat. Sehingga setiap desa punya akses terhadap internet. Dari situlah insya Allah, generasi-generasi milenial akan mampu mengakses dan di sini akan mampu kemudian memproduk berbagai produk-produk kreatif mereka. Yang kedua, kami juga ingin bagaimana pesantren-pesantren, masyarakat, UMKM, petani, dan melayan juga berdaya. Sehingga kami akan mensupport pembangunan di sektor pertanian, pesantren, dan perikanan. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samburasun. Dedi-dedi rindu. Dedi-dedi hasana. Dedi-dedi asik. Jadi, pemerintahan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah etapa terakhir dari sebuah rencana pembangunan jaga panjang daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025. Karena itu kami akan menuntaskan semuanya. Dan itulah visi kami, terwujudnya Jawa Barat yang adil, sejahtera, dan berkarakter. Untuk menuju kepada visi itu, ada lima misi besar. Yang pertama adalah mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi. Ini sangat penting. Semua tidak akan berjalan tanpa ada reformasi birokrasi yang tepat. Yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tapi juga produktif, unggul, dan berkarakter. Sebab kita tidak akan bisa menghindari persaingan global sumber daya manusia. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan tata kelola ruang, infrastruktur, lingkungan hidup, dan juga sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sangat penting. Kemudian yang keempat, adalah bagaimana mengembangkan potensi dan daya saing daerah melalui peningkatan iklim investasi, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan juga berkelanjutan. Dan yang kelima, bagaimana menata kehidupan sosial masyarakat Jawa Barat yang berbudaya, demokratis, dan mandiri. Terima kasih Anda semua telah memberikan visi misi. Dan sesaat lagi kita akan dengar bagaimana calon pemimpin Provinsi Jawa Barat ini menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di Jawa Barat. Saya kembali sesaat lagi.